Saat wawancara dengan harian bisnis Jerman, Handelsblad, Bill Gates menyatakan bahwa teknologi generatif pre-train transformer, atau GPT, yang ada di balik kinerja chat GPT sudah tidak akan banyak berubah. Pendiri Microsoft ini menilai OpenAI sudah mencapai titik tertinggi dalam kemampuan pengembangan GPT, dan perkembangan berikutnya, seperti GPT-5, tidak akan memberikan perubahan yang signifikan sehingga akan sulit untuk mencapai terobosan yang luar biasa. Bill Gates mengakui ia bisa saja salah, tapi menurutnya, generatif AI saat ini telah mencapai batas maksimal. Dan jika berbicara tentang benchmark, ia menyebut lompatan dari GPT-2 ke GPT-4 sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebagai informasi, model AI GPT-3.5, 4 hingga nantinya 5 akan dipakai untuk menjalankan sistem chatbot AI chat GPT yang populer di pasar saat ini. Di sisi lain, Bill Gates juga memperkirakan bahwa dalam waktu 2 hingga 5 tahun ke depan, akurasi software AI akan mengalami peningkatan yang signifikan dan diiringi penurunan biaya. Tren ini ia perkirakan akan mendorong tercipiannya aplikasi-aplikasi baru yang juga semakin andal. Gates menambahkan bahwa dalam jangka pendek, ia melihat potensi signifikan artificial intelligence. Penelitian baru akan membuat AI lebih andal dan mudah dipahami. Ia juga mengatakan bahwa ke depan, negara-negara berkembang juga akan menikmati manfaat besar AI, misalnya aplikasi health advice atau nasihat kesehatan pada smartphone. Ia memprediksi, AI dapat membantu pengembangan obat dan vaksin dengan lebih cepat. Terlepas dari permasalahan umum terkait keandalan, miliarder ini melihat AI menjadi bagian integral dalam bidang kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!